Intro Inilah cuplikan film animasi berjudul Lily, The Little Hope. Sekilas film ini terlihat seperti karya sebuah rumah produksi ternama. Namun siapa sangka produk ini ternyata dibuat oleh 60 siswa-siswi SMK Negeri 1 Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Tentu tidak mudah untuk bisa menghasilkan sebuah produk animasi agar terlihat menarik. Baik dari sisi visual maupun cerita. Untuk itu mereka mengerjakan proyek yang masuk dalam tugas sekolah ini dalam waktu 6 bulan dengan durasi sekitar 10 menit. Didampingi para guru pendamping, para siswa kreatif ini memulai tahapan produksi yang cukup panjang. Mulai dari menggambar tokoh-tokoh, menulis cerita, membuat storyboard, membuat model, memberi tekstur, cahaya, membuatnya menjadi bergerak, hingga memberikan efek visual. Meski dibuat sebagai tugas sekolah dan bukan kepentingan komersial, namun para siswa terlihat serius menghasilkan sebuah karya animasi yang terbilang prima ini. Harapan saya sebagai guru SMK Negeri 1C Omas mungkin semoga bisa mewakili teman-teman guru SMK yang ada di Indonesia sangat bangga ketika melihat putra-putrinya itu bisa menunjukkan kesuksesannya, bisa menunjukkan karyanya di halayak ramai gitu. Dan diterima dengan baik, itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami. Ide membuat film animasi berjudul Lily the Little Hope ini tercetus dari Fakri Muzaki Ramadhan, salah satu siswa yang terlibat dalam pengerjaan karya animasi berdurasi 10 menit ini. Film yang menceritakan tentang kisah mandiri seorang anak yang kehilangan orang tua tercetus saat ia tengah menjalani praktek kerja lapangan di sebuah rumah produksi film animasi di Jakarta. Jadi saya berpikir mungkin selain ujikom saya mau ngirimin karya-karya saya ini ke lomba-lomba yang lain atau ke yang internasional bahkan dan lain-lain. Cuman saya nggak kepikiran sama sekali bakal viral karena yang saya posting juga waktu itu baru poster dan teasernya aja. Cuplikan film animasi yang dihasilkan para siswa kreatif ini kemudian diunggah ke media sosial. Dan pujian pun mengalir kepada mereka yang telah menghasilkan produk animasi yang dinilai sangat apik ini. Bahkan ada yang menyamakan kualitasnya dengan animasi buatan Jepang dan Amerika. Rencananya film animasi karya siswa-siswi SMKN 1 Chiomas Bogor ini akan diluncurkan pada bulan Februari di sosial media sekaligus menjadi ajang penilaian dari pihak sekolah dan juga pihak luar sekolah. Media Tawadu, Endra Gunawan, DAI TV